Assalamualaikum Ibu-Ibu dan teman-teman semua Ketemu lagi dengan Mama di dapur tomat ceri Semoga Ibu-Ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah SWT Amin Coba tebak Ibu-Ibu kali ini Mama mau bikin apa Eng ieng Kali ini Mama mau bikin bihun nanas Dan ini Mama sudah punya bahan-bahannya Ini sudah ada bihun jagung Nanas Tepung tapioca Gula Garam Vanili bubuk Kelapa parut Dan pewarna makanan Hampir saja kelupaan Ibu-Ibu Ini agar-agar plinnya Langkah pertama kita rendam dulu bihunnya dengan air panas Kita rendam sampai bihunnya lembek ya Ibu-Ibu Masukkan nanasnya ke dalam blender Masukkan gulanya Tambahkan air Sekarang kita blender Sekarang kita blender nanasnya sampai halus ya Ibu-Ibu Ini nanas yang sudah di blender kita masukkan ke dalam wadah Dan ini kita sisikan dulu Ini bihunnya sudah lembek Sekarang kita tiriskan dan kita potong-potong kecil-kecil ya Ibu-Ibu Ini bihunnya sudah mama tiriskan dan sudah digunting-gunting kecil-kecil seperti ini Dan sekarang semua bahan kita masukkan jadi satu kecuali kelapa parut Kita masukkan tepung tapioca-nya Bumbu agar-agar kita masukkan Garam dan vanili kita masukkan Kita aduk-aduk biar tercampur rata Ini bahan sudah tercampur rata Sekarang kita masukkan air nanasnya Kita aduk-aduk biar tercampur rata Ini bahan-bahannya sudah tercampur rata Dan sekarang kita bagi tiga Ini wadah tadi bekas nanas Sekarang kita masukkan adonannya Kita bagi tiga Sekarang kita kasih pewarna merah Kita aduk-aduk biar tercampur rata Dan ini kita kasih pewarna hijau Kita aduk-aduk Dan yang terakhir warna oren Sekarang adonannya kita masukkan ke dalam loyang Warna oren Warna merah Terakhir warna hijau Ini mama sudah menyiapkan kukusannya Dan ini airnya sudah mendidih Sekarang kita kukus Kita kukus bihun nanasnya Kita kukus selama Tiga puluh menit Kalau tutup pancinya Tidak ada lubangnya seperti ini Tutup pancinya dilapisi dengan Kain bersih Biar air Wapnya tidak jatuh ke bawah Kita buka tutup pancinya Dan ini bingung nanasnya sudah matang Sekarang kita angkat bingung nanasnya Dan ini kita dinginkan dulu ya Ibu Ibu Kalau sudah dingin baru kita keluarkan dari loyangnya Dan kita potong-potong bihun nanasnya Dan sekarang kelapa parutnya kita kukus Kita tambahkan garam sedikit Kita aduk-aduk Dan ini kita kukus selama 10 menit ya Ibu Ini bihun nanasnya sudah mama keluarkan dari loyang Sekarang kita potong-potong bihun nanasnya Ini sudah dingin ya Ibu Ibu Bihun nanasnya Sekarang kita potong-potong sesuai selera Dan ini kita guling-gulingkan ke kelapa parut yang sudah dikukus tadi Kita guling-gulingkan Ewa enak Mampu ini segar banget Mampu nanasnya Indulintai ini Ibu 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 dan teman-teman Ini bihun nanasnya sudah jadi Dan seperti ini penampakannya Ini benar-benar enak banget Rasa nanasnya itu terasa Segar dari nanasnya Kenyul, manis Pokok enak banget Dan monggo silahkan Ibu Ibu dan teman-teman untuk mencoba Bihun nanas Resep dari dapur tomat ceri Ibu Ibu dan teman-teman silahkan untuk mencobanya Ini benar-benar enak banget Pokok enak banget Terima kasih sudah menonton video mama kali ini Semoga bermanfaat untuk Ibu Ibu dan teman-teman semuanya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa ya Ibu Ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe Wassalamualaikum Dadah Dadah Dadah